untuk proses selanjutnya kita copot ke lemnya dengan cara kita memutar dryer dan caranya akan putus setelah itu kita persiapkan untuk lemnya kita memakai lem dua komponen keunggulan dari lem ini keringnya lambat dan pastinya kuat jenis lem ini akan merasuk ke dalam pori-pori dari kedua sisi selain menggunakan lem jenis ini kita bisa menggunakan lem korea atau lem super glue jenisnya, tapi dengan konsubensi akan menempel pada finishing bagian atas setelah lem tercampur kita akan mengoleskan lem pada bagian yang pecah sepanjang pecahan pada bodi gitar pastikan untuk semua bagian terolesi lem setelah semua bagian terolesi lem kita akan tunggu beberapa saat sehingga lem ini masuk ke dalam pori-pori setelah nanti agak kering bisa kita bersihkan menggunakan tisu ok ok selamat menikmati selamat menikmati maturnuun maturnuun